Bapak kau mengekau 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 Tito bisa nolongin pinter 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 aku bilang lah belum pikirkan masih lama-lama banget kayak gitu biasanya majikan-majikan itu nawarin atau nanyain kayak gitu itu finish kurang tiga atau empat bulan leh sisiran Hai sisiran centikku cantikku pinter ingat berterima kasih Mbah Hai Halo Rasalamualaikum ketemu lagi sama kita di Hongkong ini jam sekarang jam setengah 11 pagi ini pinterin ini ku jalanan sendiri ya terbantuin masukin ke kaki suruh pakai sendiri eh keluar-keluar udah nyampe sini aja nangis bahen yang bosen nangis bahen itu di membosankan hari ini libur nasional ya lur jadi menaku bangun siang bentar lagi nangis bahan-bosen akunya lembur lur nyari-nyari secercah rezeki Hai misalnya nangis baik Moham ngomcungi ngomcungi leham membosankan duduk dulu Hai ya alo ke-keh dolanan ini ku Astagfirullah dikocomea cuman rating kelewani kok koleng ini bisa buat lap-lap nanti lapnya jala wong udah di udah di itu kotor-kotor ya udah nantinya contohnya bos kesini milikin sarapan Hai aku aku yang udah coteh pinter banget nganggup celana walaupun mencang-mencang ting 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 jocok kayak semangat semangat hae 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 eh salah suena kalau ya mokhoi 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 cukit jumok cowantong tentang bingung bingung cintang ayar kap orang lima dapur mau yoi jifong paduk-paduk tinggi roli menghapur mengwesek jauh coteh loih eh temuk-temuk nih hati korek oleh siman utianak-manut ini kepenak urusan nek sini duduk duduk-duduk habis mandi kok nah minta maaf mongkong minta maaf nyanyi cantik kayak ya Allah tangi tanah Hai letangnya tansin Hai ntar lagi kesini ayah Hai tanah hai 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 Dubok sugar, oke Ini air Cabot, corn, brasa, brasa boni, jagung, wortel, teking ayam Ini air Saya berdiri kaya orang-orang juga akan memasak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nenekku Ditinggalnya bosku langsung bengok-bengok Lagi Nelur tadi itu buburnya ya yang masih berupa Nasi tuh Yang ada wortel ada jagungnya Masih berbentuk jagung wortel Terus ayam gitu Di ini digiling bikin Krim sup kayak gini tadi kan itu Bubur nasi terus tadi itu Di keatasin sini rice pasta Gitu jadinya tuh kayak gini lur Ini kalau dibikin apa ya Kayak misalkan kacang hijau Atau enggak kacang merah Atau enggak bijen dibikin kayak gini enak Ini aja Krim sup kayak gini ini enak Padahal ini dari nasi beras kuning Sama beras putihnya sedikit kan tadi tuh Ini yang bikin enak itu Aromanya itu jagung Sama wortelnya sama ayamnya Jadi itu kayak krim sup yang ada di Itu apa ya Kentaki itu Di KFC KFC itu Kalau misalkan yang mushroom itu jamur Eh tambah enak Ini aja kayak gini ya Aromanya udah enak banget Cuman kalau krim sup kan ditambahin krim Ini pakai nasi tuh Malah jadinya enak Gurih Persis itu Krim sup jamur yang ditambahin itu Apa ya Keju sama krim Ini tadi aku nyobain Belum habis masih panas banget Nih kayak gini Ya aloh pekakasa itu yang didapur aja Masih banyak Belum tak cuci Dari nyonya bosku Datang kesini Bawa sarapan Belum tak cuci Nanti mau tak cuci lah Nanti nunggu ini Nen aku habis Mama mama yukero Ya aloh lur jam segini Baru mau jemur Dari tadi sibuk ngurusin Ini bubur Nyonya bos udah pulang ya Aku sebenarnya tadi pagi tuh Udah nyuci Tapi bajuku Nen aku tadi ditinggal Kelayu yang buka kaki pintu Karpet Apa ya mbak Setafir lo Bungkau lucunya Sangre kurang kayaknya kita Tadi tuh bikin Ubur terus Nyonya bos ngurusin obat-obat yang Udah lama Dibuangin Wah banyak banget Ambuangin tuh Apalagi para setamul itu ya Udah kadang luarsa lor ya Masa mau deh itu ya Aku tak ngambil ini Masa mau deh Apa itu Dimakan Bungkau Bungkau Sini Halo Bungkau 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 Sini Bantuin Direwangi jemur Oke jajel Ngokau deh Liko pele Ki yang ddelengeng Sini Kayak Dika lepukna kayak gini Begini Ngokau deh Direwangi mbak Anak gadisku tuh bisa kerja Kayak gini Kayak dilepukna maring gulu Terus Diberungkannya dulu Nanti dijemur Nih kayak gini Ngokau deh Ngokau deh Ngokau deh Coye Cengkan yu Wantau Tijina makanya kalau enggak punya uang itu harus kerja sini direwangin Hai hati-hati direwangin direwangin dilepoknya gini ini lebih pisah kok baju sama hangra jere udah kayak gede lepoknya kayak gini ini ini dikohai bingkoh leka dikohai 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 leke ayo layu tango dulu ini dulu ngokau leh layi jinto senyat koti leta alo api ayam yung lico kami dulu anak-anaknya dipukul sama ini katanya nyonya bos kulur sama nenekku kalau lagi nakal ya kan wis direwangi jemur jemur yu let's go jemur dulu kayak dipe dipe nangka-nangka oke sini begini bisa orang kayak gigi dicantel nah cantel nah cantel nah oke aja di seberang koti buku celan aku Aduh oke kan ok kan 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 Oke sekarang Oke Kita terus datang ayo duduk sini duduk sini silipin alah cote helak ngopel lagi goblit ledai babah nih halo leng leng ini cantikan penekannya lor itu tadi itu apa ya nyanyi pesan kesini selain apa itu murusin obat-obatnya nenek orangnya sini kalau kayak ngoyong tongbangnya kong ye wakil mcutseng omwah omwah ngokyul mcutseng itu loh tadi itu apa ya kan nyanyi bos selain ini apa eh buangin obat-obat yang udah kada luar sa ya lo banyak banget aku jangan memang ini kalau misalkan kan itu obat enggak misal enggak berbaik bukan berbahaya siapa kalau bisa misal bisa dikirim Indonesia itu aku udah bagi-bagi kali paketin ke Indonesia takutnya tapi kan karena porsi banyak ya maksudnya banyak banget satu box gede itu ada obat apa paracetamol terus obat batuk terus obat apa ya ini demam terus yang cair terus obat susah BAB terus vitamin D vitamin B punyanya nenek sama kakek itu pada kadaluarsa sebenarnya sih kalau sudah baru beberapa bulan tapi ya karena anak aku kan kalau ngambil obat juga banyak banget kan jadi itu dibuang nah tadi pas lagi bikin pas lagi bikin terus pas lagi bikin bubur nyonya bos itu nawarin aku buat tanda tangan kontrak baru aku aku kaget ya lu padahal itu kontrak ini aja kini itu masih lama masih hampir satu tahun lah itu udah khawatir nah sebenarnya sih sebenarnya sih ya kemarin-kemarin dulu-dulu ya mereka itu bilang pokoknya mau ngontrak aku seumur hidup kan tapi kan aku ya enggak yang enggak yang nge-iain gitu cuman mereka kepinginnya kayak gitu Nah karena ini menurut mereka kontraknya udah mau habis udah sebentar lagi habis-habis padahal masih ada setahun setahun kurang secerit kurang berapa hari gitu udah di ini dicurut tanda tangan kontrak baru kalau bisa tanda tangan lagi soalnya nanti kalau mau nyari ART baru belum tentu tuh cocok sama Inches Marko Naku ini gitu apalagi kan enakku sebenarnya enggak yang enggak yang semudah yang ada di kamera kadang aktif videoing gitu enggak enggak kayak gitu anak itu aku bayangkan setiap hari nangis kalau yang kita ngomong enggak kuat mental maksudnya enggak karena dengerin anak itu nangis terus kan kitanya berbegen ya telinga terus hatinya mangel berdegel pasti ada rasa nggak sabarnya lah gitu kayak aku sendiri ya kadang mangel dene nangis bahan simpan nangis bahan nangis bahan kayak gitu terus takutnya itu ini apa ya nggak sabar ngadepi nenek terus tadi nyonya bos itu bilang apa ya ya terus suruh ini apa ya gimana lah dipikirin bisa enggak soalnya aku juga-juga ini siapa ya kalau mau nyari ART baru ya masa aku kalau misal nanti nggak cocok nenek taruh di panti jompo gitu di loyan yun loyan yun itu panti jompo terus ini habis itu ya nanti kalau kamu tanda tangan kontrak lagi itu apa anakmu kesini nggak papa main gitu terus tapi aku pikirnya terus mereka eh bukan mereka nyonya bosku itu mungkin udah udah apa ya bahas sama adik-adiknya gitu dibolehin ke sini tapi kan cuman satu minggu ya aku mendingan lakunya terus jawab seandainya aku nambah kontrak ya aku enggak mau kalau anakku suruh kesini tetep aku enggak mau lakukan ini di rumah ada ada orang tua kayak gitu ada keluarga lainnya nyuruh anak suami kesini kayak gitu ya aku sih tadi bilangnya ini belum kepikiran lah orang masih lama kayak gitu kan masih lama banget lho masih hampir mau semai hampir kurang satu tahun udah di ini soalnya dulu itu pas kakek meninggalkan kamu nambah setahun lagi ya nanti terserah kamu mau pulang atau apamu tim inget padahal kan kontrak itu dua tahun nah setelah kakek meninggal kan nambah nambah kontrak itu kan harusnya dua tahun ya nah tapi nyonya bosku mohon setahun aja nggak papa lah daripada aku buru-buru mendadaknya tiga tahun finish kurang empat bulan lah lah ini Astagfirullah masih lama banget 8 bulan 9 bulan apa 11 bulan ya Astagfirullah saking khawatirnya nyonya bosku makanya aku di ini apa ya udah ditawarin ini pasti nanti bakalan ini apa ya ya bakalan ngomong lagi atau ngiming-ngiming apa gitu kan jadinya aku dilema ya lho kaya kasihan juga apa ya menurutnya bosku kayak gini tapi tadi udah bilang kayaknya kalau misalkan kamu nggak nambah ya terpaksa nenek itu dititipin ke loyan yin loyan yin atau enggak di dari center yang sekolah itu terus jemputnya itu jam 6 jam setengah 7 nah malamnya nanti ditungguin tapi kan nggak mungkin sampai sehari-hari sampai setahun kan ya terus nah itu katanya bahas-bahas di kan di contoh aja ya kasihan layung yu wilayah nyina yuk 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 mau bangyo kami yang gak ada yang edan-edanan kayaknya nyong-nyong Hai Leia nyanyi bos aja yang ini terlalu kecepetan bilang aku aja kaget banget hira ini tuh aku aku sampai nanya dah dan kontraknya masih lama banget kenapa udah nanya ingin gitu bayangkan ini yang jaga neneku mereka itu cuman ini khawatirnya juga nyonya bos bilang kalau nanti dapat ART baru belum tentu yang suka buyung-buyuk kayak aku nggak dapat aku buyu sendiri hahaha gitu lho katanya kan aku ya baru mereka baru datang aja kadang untuk untuk aku udah Halo wah wah ya 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 gitu rame sendiri kayak gitu katanya sih padahal aku perasaan biasa ya mbak ya udah lah ayo mandi eh bis sore nanti enggak usah liwet tapi ya itu masih ada bubur masak itu nyetimu ini aja ikan menurut kalian tambah atau pulang aku sih mikirnya sebelumnya aku pingin pulang itu dari kakekku meninggal itu karena aku kan pas pulang itu niatnya itu aku pindah maksudnya rumah jadi terus syukuran rumah ya udah itu pulang gitu pas itu niatnya anakku emang eh nggak taunya malah kakekku meninggal gitu padahal pas waktu kakekku meninggal itu aku finish kontraknya satu kurang enam bulan Nah kakekku meninggal duluan gitu Hai semuanya ayo-ayo enggak apa-apa Hai 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 Sub indo by broth3rmax